Seorang tenaga honorer yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan Aset Daerah Sumatera Selatan bernama Pramos alias Amos, 41 tahun, nekat menusuk Ahmad Yoga Maidiko, 33 tahun hingga tewas. Disebutkan bahwa kejadian itu bermula saat korban sering menggoda istri pelaku yang juga honorer di BPKAD Sumsel meski sudah berulang kali ditegur olehnya. Dikutip dari Kompas.com, Amos mengatakan, korban juga sempat mengirimkan gambar porno ke handphone istrinya itu hingga membuatnya marah. Dikatakan oleh Amos bahwa istrinya sudah digoda oleh korban sejak Desember 2019 lalu, baik secara langsung maupun melalui pesan WhatsApp. Ia pun mencoba menegur korban secara baik-baik agar menjauh dari istrinya, namun tetap tak membuahkan hasil. Kesabaran pelaku habis, Amos pulang ke rumah sekitar pukul 11 waktu Indonesia Barat untuk mengambil sebilah pisau. Lalu pada pukul 12 waktu Indonesia Barat, ia kembali ke kantor dan menemui korban, kemudian tanpa basa-basi ia langsung menghujami korban dengan 4 tusukan hingga akhirnya korban tewas di tempat. Dengan itu, Deni Triana, selaku Kapol Res Ilir Timur 1, mengatakan bahwa Amos diancam dikenakan pasal 340 KUHP tentang pembunuhan. Hal itu lantaran Amos mengintai korban dengan mengawasi CCTV kantor saat dalam keadaan sepi, Amos langsung menusuk korban. Terima kasih telah menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton! selamat menonton!